Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Ganungan hari ini edisi 29 November 2023 Hari Rabu pekan biasa ke-34 disusun dan dibawakan oleh Frater Parnol Tereng SWD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 21 ayat 12 sampai 19 Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya Akan datang harinya kalian akan ditangkap dan dianiaya Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat Dimasukkan ke dalam penjara Dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi Sebab itu tetap kegulah di dalam hatimu Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat Sehingga kalian tidak dapat ditentang Atau dibantah lawan-lawanmu Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu Saudara-saudaramu Kaum keluargamu Dan sahabat-sahabatmu Dan beberapa orang diantaramu Akan dibunuh Karena namaku Kalian akan dibenci semua orang Tetapi tidak sehelai pun Rambut kepalamu akan hilang Kalau kalian tetap bertahan Kalian akan memperoleh hidupmu Demikianlah sabda Tuhan Terujilah Kristus Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Setiap perbuatan pasti ada akibatnya Baik perbuatan positif ataupun perbuatan negatif yang kita lakukan mempunyai akibatnya Demikian halnya dengan menjadi saksi Kristus Menjadi saksi Kristus juga mempunyai resiko tersendiri Oleh sebab itu Yesus mengingatkan para muridnya Kamu akan ditangkap dan dianiaya Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa Oleh karena namaku Dalam menghadapi situasi-situasi tersebut Yesus meminta para muridnya Untuk tetap bertahan Dan hendaknya dalam situasi tersebut Para murid dapat menjadi saksinya Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Sebagai pengikut Kristus Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus Menjadi saksi Kristus Berarti menghadirkan semangat hidup Kristus Ketengah dunia Dengan hidup dalam semangat persaudaraan Dan menyuarakan kebenaran dan keadilan Dalam hidup kita setiap hari Semangat hidup ini Hendaknya ditunjukkan Tidak hanya lewat perkataan Tetapi juga lewat perbuatan Bapak ibu saudara dan saudari Yang terkasih dalam Kristus Menjadi saksi Kristus Tidaklah gampang Sebab kita akan selalu berhadapan Dengan situasi-situasi batas Kita akan dibenci Diolok Dan bahkan ditolak Oleh orang-orang terdekat Orang-orang di tempat kerja Atau komunitas kita Dan juga dalam lingkungan masyarakat Oleh karena Kita menyorahkan kebenaran Atau keadilan Ketika berhadapan dengan situasi tersebut Kita cenderung dilema Dan memilih untuk meninggalkan tugas tersebut Sebagai pengikut Kristus Kita tidak boleh takut Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut Kita harus yakin dan percaya Bahwa Allah akan selalu hadir Menyertai kita Dalam seluruh situasi hidup kita Dalam kisah Injil tadi Yesus mengingatkan Dan sekaligus memberi jaminan Kepada kita Sebab itu Tetapkanlah di dalam hatimu Supaya kamu jangan memikirkan Lebih dahulu pembelaan Sebab aku sendiri Akan memberikan kepadamu Kata-kata hikmat Kamu akan dibenci oleh banyak orang Oleh karena namaku Tetapi tidak sehelai pun Dari rambut kepalamu Akan hilang Bapak ibu Saudara dan saudari Yang terkasih dalam Kristus Marilah kita hidup Sebagai saksi Kristus Lewat perkataan Dan perbuatan kita Kita tidak boleh cemas Atau takut Sebab Kristus Akan selalu menyertai kita Sekarang dan selamanya Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leru Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita Hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Dalam satu hati Dan kasih Yesus Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.